selamat menikmati benar-benar terjadi ya jadi imam imam itu anti-anti jadi imam bukan meroja'a dalam menjadi imam ya sebagai orang meroja'a jadi imam nanti meroja'a nanti setelah jadi imam meroja'a hapalan jangan pas jadi imam jadi meroja'a tetap kalah apa jadi imam sambil saya pernik pergi suatu tempat saya sholat subuh disitu saya gak jadi imam terus ada ikhwan jadi imam lama sekali tidak biasa ya dia baca rakat pertama surat tabarokkaladhi biyadihilmul kuahu ala kuli syengkodir sampai selesai sebenarnya rakat pertama saya bilang ini kalau di pondok gak apa-apa saya pernah tinggal di pondok orang sholat sampai panjang-panjang gak ada masalah semuanya penuntut ilmu semuanya sudah siapkan dirinya untuk sholat lama tapi di kampung rakat kedua dia baca sholat apa saya lupa halal instan sampai selesai setelah selesai saya ngomong sama panitia ini kenapa lama sekali imam begini emang gak apa orang gak marah ya ustaz ini saya mau kasih tau cuma gak enak ngomongnya bagaimana kenapa iya sampai orang gak ada yang ada orang datang begitu lihat dia imam dia mundur lagi pulang ke rumah pulang ke rumah gak jadi sholat di masjid kenapa udah tua sakit-sakitan bisa-bisa kena serangan jantung jadi makum disitu dan ini pernah terjadi di zaman nabi ya zaman nabi sahabat imannya kayak apa tapi kalau kelamaan dia juga gak mau ya maka kata rasulullah sallallahu sallam marah waktu itu rasulullah sallallahu sallam marah sang proyye mengatakan aku tidak pernah lihat nabi marah seperti itu marah karena Allah s.wt kita nabi s.wt ya ayuhannas innaminkum munaffirin wahai manusia sekalian diantara kalian ada orang-orang yang munaffir membuat lari orang lain menjauhkan orang dari agama Allah s.wt Barang siapa diantarakan jadi imam Maka jangan lama-lama Kan suratnya Sungguhnya di belakang dia ada orang yang Tua, ada orang yang lemah Ada orang yang sakit Orang punya keperluan Orang punya keperluan Kita misalnya di Jakarta Jakarta dari Bekasi ke Jakarta Mau kerja mungkin pada subuh langsung berangkat Nah kalau imamnya lama-lama gimana? Sementara si Fulan yang mau kerja ini Sebelum subuh sudah bangun Kemajin sudah pakai pakaian dinas Assalamualaikum Assalamualaikum dia langsung cabut Kalau bisa salam pertama di kanan Salam kedua sudah naik motor Supaya tidak terlambat Karena dia harus segera menuju pekerjaan daripada terlambat Nah ini imamnya Komat setengah jam berikutnya Baru sekomat Habis itu baca panjang Dia terlambat, dia gelisah Solat sambil gelisah itu Kita lihat situasi dan kondisi Ada orang punya keperluan Ada orang yang sakit Ada orang Sebagian mereka menahan hadas Harusnya dia batalkan Dia tidak batal menahan hadas Nah orang sudah menahan hadas Menahan kentut Meskipun imamnya cepat dianggap lama Yang salah bukan imamnya Dia yang salah Tapi dia lama sekali imamnya Padahal dia yang salah Dia yang tidak batalkan balik lagi Tapi dia sebagian orang seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!